Skuad sepak bola Prapon Kalimantan Timur terus meningkatkan teknik dan taktik skema permainannya, guna menghadapi tim dari Provinsi Kalimantan Utara serta Kalimantan Tengah, dalam babak kualifikasi Prapon pada 6 Desember 2019 mendatang di Stadion Aji Imbut Kutai Kartanegara. Pelatih tim sepak bola Prapon Kalimantan Tim Rahmat mengatakan, persiapan ini sudah dilakukan sejak 2 bulan lalu untuk menghadapi babak kualifikasi menuju PON 2020 di Papua. Selain itu, tim sepak bola Prapon Kalimantan Timur ini juga akan diisi 3 orang pemain senior untuk memperkuat tim pada babak kualifikasi Desember mendatang. Untuk fisik memang kita sudah, kita maintenance aja ini, sudah karena sudah mendekati ini. Kalau fisik, sudah ada pelatih fisik, sudah kita akan komunikasi bagaimana perkembangan fisik anak-anak, tapi sudah mendekati pertandingan ini, kita maintenance aja, menjaga kebukaran mereka aja. Meski fisik serta teknik hingga skema permainan sudah mumpuni, namun pelatih tim sepak bola Prapon Kalimantan Timur akan terus melakukan evaluasi terutama pada lini tengah dan belakang. Dari Kota Kartanegara, Fahiru Zabadi, INews, melaporkan.